Minimal tidak usah dites, pengadilan kami itu sudah 15 tahun mau dites, yang mau dites apanya mbak? Melihat dari kemarin webinar Pak Nadim dengan Kemen Ibut, dengan Kemen Dari, Kemen Kew di Youtube, itu kami selaku yang 35 plus hanya bisa memberikan saran, hanya bisa memasukkan kepada pemerintah, agar kalau memang itu diadakan tes P3K, itu paling tidak yang khusus 35 plus, itu paling tidak diutamakan. Dan apabila tuntutan kami yang sudah kami layankan ke pemerintah kemarin, se-Indonesia yang, apa namanya itu, Garuda Emas, yang kita dapatkan dari pemerintah masing-masing, itu kan kita ada dua tuntutan itu, yang pertama adalah kita menutup untuk mendapatkan kemarin PNS tanpa tes, yang kedua, memberikan gaji honori di 235, itu sebesar UMK. Nah, tuntutan itu sudah kita layankan melalui surat yang kita kirimkan ke, apa namanya, Pak Presiden, Pak Presiden, Ketua DPR, Ketua DPR, dan jajar-jajar yang berwenang itu, itu tolong, kalau bisa, ya disetujui, kalau bisa, Andi kata itu kok, itu bisa disetujui, Andi kata tidak ya, paling tidak kita yang bisa meratapi nasib, dan nanti tes P3K yang ada yang akan diadakan besok tahun depan itu, kita yang paling beratakan, syukur-syukur, tidak perlu dites, tapi tes, tanpa tes lah, P3K tanpa tes, itu khusus yang 35 plus ke atas, di honorir negeri, dari moratorium PNS yang lama, itu tidak ada penerimaan PNS, Pemerintah hanya mengetahui honorir itu K2, 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 padahal honorir yang selain K2 itu ada, seperti kita itu ada, nah, seini berjalan waktu, dengan ada rasa senasib sepenangga ini, se-Indonisya yang merasa seperti kita yang tidak K2, itu tergabung dalam moratorium GTK HNK 35 plus, ini adalah 35 yang khususnya di atas 35 tahun, yang sudah tidak bisa menerima PNS, karena PNS masih makan dalamnya, khususnya 35 tahun, nah, setelah terdapat ini, tuntutan kita ada dua, satu, menuntut KPRES PNS tanpa tes, yang kedua, memberikan gaji, yang bisa menerima di atas 35 perin, sesuai UMK, kalau seleksi lagi, kami CPNS sudah tidak bisa, karena terbentuk dengan kususnya, nah, P3KK ini adalah harapan kami satu-satunya, untuk mendapat reward dari pemerintah lah, minimal tidak usah dites, pengadaan kami itu sudah 15 tahun, mau dites, yang mau dites apanya mbak? seperti rata-rata 15 tahun itu, ada yang 15, 10, 12, saya sudah 15 tahun mbak, mudah-mudahan, dengan wacana pemerintah, yang akan membuka P3KK, kami punya kesempatan, syukur-syukur, tidak usah, pakai tes mbak, karena tes kami sudah 15 tahun, terus di sekolahan-sekolahan, begitu mbak. selamat menikmati.